Halo alur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kembali lagi di channelnya Trisita PDC Ini kita mau sepil pesanan dari Bos Kalimantan Pesannya langsung 4 unit ya 6 MOSFETnya ada 2, 8 VAT 1, sama 4 VATnya 1 Jadi ini kan 4 unit Dan ini unitnya, contohnya seperti ini Ini kita sepil ya, yang sudah jadi, yang baru nyala Seperti ini penampakannya Telefonnya E55, tebal, besar pastinya ya Pendingin juga tebal Penantaan juga rapi, tidak berantakan Ini kabel-kabelnya, rapi Tebal juga, bukan kabel tipis, ini kabel tebal Tuh, kaku kabelnya Ini saklar modenya, heat dan low Sepertinya ini spek tawar dan payo berat 8 MOSFET, ini kabelnya juga besar Ini contoh trafo untuk 2 VAT minimum pesanan juga Dari Shopee Ini pesanan juga ini, ada pesanan lagi yang baru Untuk 6 VAT tawar payo berat juga Ini induktor untuk Minion Oke, kita sepil tipis-tipis Pesanan kita Produknya 3 setiap EDC Itu masih dirakit 6 MOSFET Ini yang sudah jadi Ini NAMOSFET-nya Yang berminat, silahkan Ini pesanan semua nih Ini 4 VAT Tawar payo Payo ringan ya, bukan payo berat Kalau yang ini untuk air tawar Khusus untuk air tawar Heat low, 2 mode Atau 2 power Ini belum kita pasang Pentingnya juga tebal Barang-barang kita pakai Pastinya barang yang berkualitas Tuh, trafonya besar Ketebalannya ini 2 cm Ini trafo E55 Nah, ini juga pesanan lagi Ini 2 VAT Minion Ada 2 unit ya Ini pesanan Sopi Terus ini pesanan untuk 6 VAT Ini banyak fiber Fiber ya, bagus Bisa main 4 Bisa 6 Bisa 8 Tinggal disesuaikan saja Ini pesanan dari Sopi dan WA Yang berminat Yang berminat, silahkan Seperti ini Penampakannya 6 MOSFET Jumbo Tuh, trafonya Besar Pandingnya juga tebal Tebal pokoknya ya Yang berminat, silahkan 4 MOSFET 4 MOSFET 6 6 ini ada 2 unit Yang satu ini sudah jadi Terus yang itu Sedang kita proses Perakitannya Nah, ini pesanan juga Ini 2 VAT Jumbo Besok ini kita pur Ini boxnya yang kita pakai Box 200 Besok kita pur Ini juga kita pur Ini pesanan 2 MOSFET Yang berminat, silahkan Stoknya banyak Yang berminat, silahkan 2 MOSFET Jumbo Ini belum kita pasang MOSFETnya Tuh, 2 MOSFET Jumbo Traponya juga Bagus Rapi Padat Tidak berantakan Ya, tidak berantakan Rapi pastinya Dan tentunya Tenaganya pun juga besar Ini khusus Saya tawar ya Bukan tarpai Tapi khusus Untuk tawar Spek gendongan Spek gendong bisa Spek perahu bisa Tinggal disesuaikan saja Ini stoknya Banyak Stoke Adalah Sita 10 unit Ini Servisan Nah ini kita Mau sepil Kita tes Tes tipis-tipis saja Pesanan Juragan Kalimantan Kita pakai Saklar ini saja Hanya sekedar Untuk pengetesan Ini kita tes Di mode payo Ini saklernya Mengadap ke bawah Segini ya Ini Ke bawah Ini untuk Frekuensi Ini duty Vflop FF Nah ini saklernya Yang biru Untuk menyalakan Vflopnya Jadi kita main Di Ini saja Frekuensi Adjust Voltase Kita kasih beban Berapa ini 1000W Kita dengarkan ya Bismillahirrahmanirrahim Ini frekuensi 0 Kita tambah lagi Suaranya bersih ya Kita tambah lagi Kita tambah lagi Kita tambah Full Mentok ya Nah ini untuk TKP Air payau Kita tambah Variasi Vflop Kita setting Di jam 3 Kita nyalakan Oke Suaranya Enak Kita matikan lagi Yang berminat Silahkan Harganya Harganya 2 juta saja Tidak usah mahal-mahal 2 juta itu belum Ongkir loh ya Kalau mau COD Tuh Lewat Shopee Ini Shopee saya Yang mau COD Saya kalau jual Harganya standar saja Tidak usah mahal-mahal Yang penting Sebetulnya itu Dia berguna dengan baik Menghasilkan Hasil yang bagus Untuk si penggunanya Jadi tidak perlu harga mahal-mahal Cukup Rp 2.000 saja Untuk yang 6 V Saya jual Rp 1.850.000 Gitu ya Tuh Munitnya Lagi-lagi Ini modul low Frekuensi 0 Maksudnya Sekarang kita pindah Di mode tawar Kita pindah Ini mode tawar Oke Frekuensi kita Nolkan semua Oke Ini Nol ya Oke Ini Kita kasih variasi V-flop Biasa Di jam 3 Tidak usah Tidak usah terlalu rendah Kalau terlalu rendah Dia terlalu panjang Kurang enak Mantap Coba kalian dengarkan suara Induktor Induktornya Gimana Mantap ya Suaranya kan Pantulan dari induktor Ciri khas perakit Berbeda-beda Ini untuk target nila Bisa Dan satu lagi Ini bukan untuk erat Maupun baung Patin Bukan Itu sendiri Kalau yang pengen yang erat Tuh Ada pesanan Dari Kalimantan juga 6 Mosbed Ini untuk erat Sama Erat Kalimantan Tuh 6 Mosbed Mosbednya belum kita pasang 6 Mosbed Erat Ini Mosbed yang kita pakai Mosbed Ori Besok kita proses Pelan-pelan saja Soalnya kita masih banyak pesanan juga Jadi kita Sesuai antrean saja ya Oke kembali lagi yang ini Bagian yang sudah pernah beli Pasti tahu Hasilnya seperti apa Tenaganya seperti apa Bagian yang sudah pernah beli Kalau bagian yang belum pernah Pasti penasaran Untuk hal itu Monggo Silahkan cek semua youtube saya Mau itu dari Video review Atau Video hasil dari konsumen Silahkan Kalian nilai sendiri Bagus Atau tidaknya kan Si pembeli Yang berhak menilai Kalau kita hanya sebagai perakit Hanya bisa memaksimalkan Unit Bagaimana Ini bisa bekerja dengan baik Dan bagus Hasilnya Oke ya Ini Terus lagi Frekuensi 0 Oke Enak ya Kita percepat Oh enak kan Suaranya Oh mantap dong Ini frekuensi 0 Belum saya tambah Ini masih 0 Coba kita tambah sedikit aja Frekuensi di jam sekitar jam 8 Ini jam 8 Oke Beban 1000 Tidak usah tinggi tinggi Kalau kita pakai lampu 500 watt Pasti putus Ini saya sudah putus Hampir 10 kali nih Gara-gara ini Putus Jadi saya Ambil dari pengalaman yang dulu Kita ganti pakaian 1000 watt Biar tidak putus Kalau pakai 1000 watt masih aman Cuma ini sudah putih lampunya Tuh Hampir putih Kalau yang ini Jarang kita pakai Yang ini Yang kita sering pakai Antara 1000 sampai 2000 Itu yang sering saya pakai Kita tambah lagi Semakin putih lampunya Apa adanya ya Saya hanya menjelaskan Apa adanya Jadi Tidak ada yang saya Tambah-tambah Dari keistimewaan ini Saya anggap sama saja Seperti yang lain Bedanya kan Setiap rakit kita Mempunyai pengalaman masing-masing Dan punya rumus Masing-masing juga Jadi Yang menilai Pastinya si pembelinya Dari Unit si A Si B Si C dan seterusnya Mana yang bagus Begitu Nah dari segi harga Itu mah Bebas Bebas dari si rakit Yang mau ngasih harga berapapun Bebas Yang penting Harus sesuai hasil Ingat itu Harus sesuai hasil Kalau tidak sesuai hasil Dan harganya itu terbilang mahal Ya Sama saja Pak Onglur Jadi Saran saya Carilah perakit yang benar-benar Sudah Mahir Di bidang Strumikan Atau Sejenisnya Gitu Kalau saya sendiri Jujur ya Masih belajar Belum bisa Dibilang master Belum bisa Sama Seperti lain Masih belajar Kata gagal Pasti ada Gitu Ini juga ada Itu gagal Nuh Saya padanya aja Ini gagal Ini saya service lagi Nudak satu Tuh Tidak apa-apa Saya perlihatkan Tidak ada yang saya tutupin Ini juga servicean ATS Nih Unit laut Ini servicean sama Pemakan juga sudah lama Tuh Sudah belang-belang stikernya Ini pesanan sudah lama Pemakaian Maksudnya Pemakaian sudah lama Sudah lebih dari 5 bulan Error Tuh Tidak apa-apa Saya perlihatkan Saya perlihatkan Daripada Saya dikira Perakit ini Itu ya Mohon gue silahkan Yang misalnya Apa adanya aja Ini apa adanya Ini servicean Ini servicean Ini servicean Ini juga Ini juga Strumnya Pak Bubi Saya service Ini juga Tuh Perantakan Saya service semua Saya bantu Banyak disini Servicean Di San juga masih banyak Jadi Kalau ada servicean Ya saya terima Sekiranya saya masih mampu Saya kerjakan Tapi kalau memang Rusanya itu terbilang Parah banget Ya saya tolak Gitu Soalnya kan tidak sesuai sama dana Begitu Lebih baik Beli unit baru Mantap ya Nah oke Kembali lagi Oke Oke lor Sudah cukup ya Karena saya hanya sekedar Mereview Pesanan dari Bos Kelimantan Pesan langsung Empat unit Empat vet Tarpayo Enam vet tarponya Ada dua Dan terakhir nih Lapan vet Satu unit Semoga Unitnya Bekerja dengan baik Disana Menghasilkan Rezik yang melimpah Bagi Pemiliknya yang baru Oke Masih banyak tuh Alhamdulillah Yang penting kita kerjanya Jujur aja Apa adanya ya Kita jelaskan Yang mau tanya-tanya Silahkan itu Ini youtube saya Ini toko sopik saya Ini nomor WA pribadi saya Ponggo disimpan Oke terima kasih Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe-nya Oke Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa